Ribuan personil Polda Metro Jaya bersama tim gabungan mulai hari ini dikerahkan menggelar operasi Patuh Jaya dengan fokus pada 14 jenis pelanggaran. Di antaranya melawan arus hingga bermain handphone saat berkendara. Selengkapnya dilaporkan oleh Ismalia. Polda Metro Jaya menggelar operasi Patuh Jaya tahun 2023 pada hari ini 10 Juli 2023. Dan operasi ini Polda Metro Jaya bersama anggota Polri, Polres, Dinas Perhubungan, TNI dan juga anggota lainnya akan menggelar operasi Patuh Jaya ini untuk 14 hari ke depan. Dan Polda Metro Jaya ini menurunkan sekitar 3.000 anggotanya untuk mengikuti operasi Patuh Jaya. Dan operasi ini dilakukan untuk menertibkan dan menjaga keamanan lalu lintas orang-orang yang berkendara. Dari Jakarta, Ismalia Zurkalenaen, INews, melaporkan.